Shalom, Lukas 6 ayat 29 Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Saya sempat tertawa ketika berkunjung ke rumah teman, anaknya mengeluh tugas yang diberikan mamanya terlalu berat, yaitu duduk di ruang belajarnya dan mengerjakan PR-nya selama satu jam. Banyak alasan yang diberikan oleh anak kecil ini yang bagi dia sangat masuk akal, tapi bagi kami itu sangat lucu. Sering kita bertemu dengan firman Tuhan, dan kemudian reaksi spontan kita berkata, bahwa firman itu merupakan perintah yang keras, yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi, benarkah Tuhan memberikan perintah yang terlalu berat bagi kita? 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4 berkata, Jika kita juga merasa bahwa menaati kata-kata Yesus terlalu sulit bagi kita, maka kita bisa berseru ya Tuhan, Tolong aku, dia akan terus menolong kita, supaya iman kita bertumbuh, dan kita sanggup melakukan firmannya. Tuhan memberkati.